Satu kelas mahasiswa di kampus UIK Kota Bogor resah setelah mendapat instruksi kontroversial dari dosen hingga viral di media sosial. Selain jadwal ujian dihapus, kebijakan dosen juga memaksa mahasiswa untuk ikut reuni 2-1-2 minggu mendatang sebagai pengganti nilai UTS salah satu mata kuliah semester 5. Kebijakan kontroversial salah satu dosen kampus Universitas Ibnu Haldun atau UIK di jalan Soleh Iskandar Kota Bogor Jawa Barat ini mendadak viral di media sosial dan grup percakapan online. Sang dosen memaksa mahasiswa didiknya untuk ikut reuni 2-1-2 hari minggu mendatang. Akibatnya satu kelas mahasiswa fakultas PAI protes hingga menggelar rapat pengaduan di lembaga badan eksekutif mahasiswa. Mereka mengaku kesal lantaran oknum dosen tersebut malah mendiadakan jadwal ujian mata kuliah sistem pembelajaran PAI SMP pada pekan lalu. Bahkan mahasiswa juga diwajibkan ikut aksi ulang tahun 2-1-2 sebagai pengganti nilai mata kuliah terkait. Selain keberatan, mahasiswa juga menyesalkan kebijakan itu lantaran reuni 2-1-2 dianggap tak berkaitan dengan nilai akademisi. Kampus ini secara pribadi akan ikut? Ya ikut, karena rata-rata yang saya dapat kelasan aku itu, dia itu mengikuti karena nilai A. Tidak ada sangkut pautnya ketika dengan yang saya ketahui dosen ini mengajar sistem pembelajaran PAI DSD. Di SMP ya? Ya di SMP. Karena kalau disangkut pautkan dengan aksi ini, tidak ada sangkut pautnya. Jadi kalau ada penekanan, ya saya anggap ini tidak logis. Sementara pihak kampus membantah adanya upaya mobilisasi masa mahasiswa untuk ikut reuni 2-1-2 nanti. Pengurus kampus mengaku, kebijakan itu merupakan usulan sejumlah mahasiswa di 12 kelas yang memilih konversi nilai tugas observasi. Kami mengimbau, memberikan pemahaman kepada para dosen, tidak boleh urusan akademik dikaitkan dengan masalah-masalah di luar akademik. Kan acara 2-1-2 jelas tidak ada kaitannya dengan masalah akademik. Jangan itu sampai dikaitkan dengan masalah akademik. Meski demikian, pihak rektorat masih melakukan pendalaman terkait kasus tersebut. Pihak kampus juga akan memanggil dosen dan mahasiswa terkait. Muhammad Juanda, Bogor